hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi di channel saya Putriakarya Jaya Oke teman-teman semoga yang nonton video ini saya ucapkan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya teman-teman Oke teman-teman seperti biasa disini saya akan membuat pintu sleding tikung dengan bahan 4x4 Oke teman-teman disimak baik-baik videonya ya teman-teman seperti biasa disini saya membuat frame terlebih dahulu ya untuk pembuatan pagar pintu sledingnya dan ini saya akan membuat pintu sleding dengan ukuran 73 cm ya teman-teman sesuai di lokasi yang kita ukur kemarin Oke teman-teman dan ini paduan kombinasinya saya memakai motif dengan resplank atau grc teman-teman yang sudah bermotif kayu yang sesuai dengan keinginan costumer teman-teman Oke teman-teman setelah kita membagi jari-jarinya dan ini saya akan menempatkan sesuai lebar grc atau resplanknya ya teman-teman dan pembagiannya untuk kisih-kisih jarinya sudah ketemu teman-teman Oke teman-teman dan ini sudah hampir selesai dan ini sudah kelihatan nampak jadi ya teman-teman Oke teman-teman dengan ini saya untuk membuat pintu sleding atau pintu sleding tikung saya sarankan untuk membuat rodanya seperti di video ini ya teman-teman roda modifikasi dan anti-anjlok ada pernya juga dan ini pas dengan holo yang saya inginkan ya teman-teman untuk borholsonnya sendiri saya menyesuaikan untuk bos asroda tikungnya dengan ukuran 3,1 mm teman-teman nanti ditempatkan di sebelah sini dan dibor di sebelah sini untuk engselnya tersendiri itu saya memakai engsel handerson ya yang memakai bau seperti ini supaya apa supaya mempermudah nanti kita memarakit kembali ya teman-teman Oke cara pertama yang terpenting dalam pembuatan pintu sleding tikung kita harus ukur dulu untuk lebar daun pintu sledingnya dan ini saya menemukan titik terpasnya itu adalah 73 cm dan untuk penempatan roda tersendiri itu harus pas 73 cm sesuai pintu ukuran daunnya ya teman-teman dan penempatannya itu sesuai seperti biasa pembuatan pada umumnya ya untuk rodanya itu sebelah sudut frame seperti di video ini ya untuk sepasinya itu 3 cm ya dari bingkai frame nya dan jangan lupa menyesuaikan ukuran frame nya ya 73 cm dan kita coret kita tempatkan di sebelah samping frame nya 73 cm saya kira teman-teman sudah paham ya caranya ya teman-teman Oke selangkah selanjutnya selanjutnya teman-teman kita bor dulu untuk penempatan bosnya atau tempat roda tikungnya kita bagi dulu as tengah ya diutamakan harus diposisi as kita memakai bor also ya teman-teman untuk mempermudah kita buat dengan borso yang sesuai dengan ukuran asoknya sudah di bor kita masukkan dulu bosnya ini sudah bagus sudah rapat ya sudah presisi tinggal pemasang kelakernya untuk penempatan rodanya kita pasang dulu kelakernya ini memakai kelakernya atas bawah dengan dibawahnya itu ada pernya supaya pintunya tidak mudah anjlok ya dan ini klifikasinya untuk hasilnya sangat mantap dijamin tidak bakal anjlok ya ini mengepir ya menyesuaikan realnya nanti di lokasi ya teman-teman ini disarankan untuk para teman-teman yang membuat ke di tikung alangkah baiknya membuat seperti di video ini ya untuk memeringankan nanti untuk review hasilnya itu lebih bagus teman-teman lebih smooth lah intinya oke teman-teman dan ini secara pembuatan real tikungnya harus benar-benar presisi ya sesuai bingkai framenya teman-teman disimak baik-baik ya teman-teman dan caranya ini harus pas ukurannya ya langkah pertama teman-teman harus siapkan triplek atau alas apa seperti di video ini dan kita ukur dulu pembuatan persegi kotak ya dengan sesuai ukuran daun framenya ya daun framenya 73 jadi kita harus membuat kotak sesuai ukuran framenya 73 cm dengan yang lebarnya 73 meter intinya buat kotakan 73 cm persegi ya teman-teman dan disini nanti kita membuat rumus atau belokannya ya teman-teman oke disimak baik-baik ya teman-teman jangan di skip-skip semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman saling membagi wawasan atau membagi ilmu ya sebagai ilmu itu indah ya teman-teman semoga video ini bermanfaat ya oke disimak baik-baiknya teman-teman jangan lupa sambil menonton saya minta dukungnya untuk di like atau bisa prep dan di share ke teman-teman anda ya teman-teman oke dan ini sudah pembuatan lingkaran atau pembuatan 73 kotak persegi dan siapkan sebuah paku dan benang yang diikat ke sebidol seperti ini ya teman-teman sesudah diikat ke sebidol seperti video ini dan lanjut kita membuat busur ya intinya kita pembuatan busur dan benang yang satu kita ikat ke paku yang kita lubangin di setiap sudut dan yang sebidolnya kita paskan ke sudut yang sebelah saya kira teman-teman sudah paham ya untuk pembuatan jangkar seperti ini oke kita tarik seperti video ini ya ini harus benar-benar pas ya ke sudut dan ke sudut satunya intinya kita pertama membuat 73 persegi ya intinya kita mencari radius untuk tikungannya ya soalnya kalau pembuatan pintu tikung kalau real tikungnya itu pembuatan asal-asal saya jamin pintunya itu nggak bakal sesemut hasil seperti di video ini ya teman-teman oke lalu kita potong asnya disini saya memakai as 14 sesuai rodanya ya rodanya memakai roda 7 cm dengan tempat rimnya itu 14 ya 13 atau 14 kalau yang roda 6 itu memakai as 12 kalau memakai as 14 itu tidak bisa ya harus memakai roda A7 oke di sini kita plok dulu atau kita pending sesuai radius yang kita buat tadi ya harus benar-benar pas oke untuk bantalannya atau penumpangnya itu saya memakai siku ya yang dipotong-potong seperti ini dengan jarak 5 cm untuk panjangnya menyesuaikan radius yang kita gambar tadi oke setelah dipotong-potong kita tempatkan lagi ke radius yang kita coret tadi harus benar-benar pas sesuai coretannya sesuai radius bidol tadi harus kita paskan lalu kita last seperti di video ini habis itu nanti kita balik ya teman-teman sesudah pengelasan yang sudah rapi sudah menyesuaikan untuk radius bidol tadi ya teman-teman oke teman-teman disimak baik-baik jangan lupa teman-teman sambil menonton jangan lupa saya minta bantuan jarinya untuk di subscribe channel ini supaya semakin berkembang ya teman-teman Oke setelah dibalik jangan lupa ini asnya dipasangnya yang yang kita banding tadi sesuai radius yang kita coret tadi ya memakai sepidol dan sudah menyesuaikan radius tadi ya sudah presisi dan pas jangan lupa untuk untuk langsung dipasang di atas sikunya jangan lupa sebagian ini teman-teman harus diperkuat ya supaya tidak berubah ya dan ini untuk hasilnya untuk saya coba rodanya itu lancar ya sudah licin dijamin nanti ini pintunya sangat enak dan enteng tarikannya Oke teman-teman dan ini sudah hampir selesai dan ini sudah jadi saya pengetesannya dan untuk tikungannya itu dikasih setut seperti ini ya teman-teman supaya nanti tidak berubah atau berubah untuk kena alasan itu kan biasanya bisa berubah ya teman-teman dan ini dikasih setut dan untuk kodenya tersendiri itu harus di tag atau di last setiap seperti di video ini ya bagian samping-sampingnya supaya tidak berubah atau lepas ya Oke dan ini hasilnya teman-teman dan sangat enteng tarikannya dijamin ya ini tarikannya enteng sekali kita cuman pengetesan saja ya untuk hasilnya itu sangat enteng semut itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman untuk hasilnya sangat enteng ya dan rodanya sendiri itu radiusnya sudah pas seperti yang sudah buat tadi ini untuk video punya yang sudah selesai hampir finishing tinggal pengecatan saja ini Oke sangat enteng ya teman-teman langsung kita cat habis ini oke dan ini sudah tahap make up atau yang disebut pengecatan ya dan disini saya memakai cat emko dengan hitam dobb dan disini cuacanya sangat cerah sangat manas sekali cocok sekali ya untuk pengecatan Oh iya teman-teman untuk rumah rollernya atau rumah nilonnya klakernya ini saya memakai 3x6 dengan siku bagian dalam untuk tempat rollernya dan disini memakai pas strip ya untuk menempelkan jinabol ke temboknya teman-teman dan sikunya seberat dalam seperti di video ini ya dengan jarak spasinya ini 15 cm Oke untuk modifikasi atau paduan kombinasinya disini saya memakai resplank atau GRC dengan motif kayu dan ini sudah pengecatan bomilek dengan memakai warna winlek Oke teman-teman dan ini sudah tanggal jatuh tempo untuk pemasangan ya dan ini sudah jam 6 pagi atau jangan sudah hampir jam 7 dan ini saya persiapkan untuk ktw ke lokasi Oke dan ini sudah saya nyampe lokasi langkah pertama ini saya membuat pemasangan real untuk pemasangan real saya sendiri ini saya memakai real siku 44 ya ini cara pembuatan realnya dan ini realnya dan untuk realnya ini tersendiri harus lot atau presisi ya untuk kiri dan kanan itu harus sama ya sama rata dan di benang seperti ini ya menyesuaikan alur benangnya supaya lurus tidak berbelok-belok Oke pemasangan real sudah selesai dan ini tinggal pemasangan roda kembali kita pasang dan kita pasang yang bagian belakang sendiri ini ada lebihnya satu meter dan harus memakai dua roda dan ini sudah selesai pemasangan roda langsung kita rakit lagi kita pasang bautnya untuk engselnya kita pasang bautnya jangan lupa dikasih gemuk dulu ya supaya tidak serat ya dan ini lokasinya di daerah perumahan Grand Kencana Kejayaan Pasuruan Jawa Timur teman-teman yang teman-teman atau konsumer yang memesan silahkan di cari deskripsi di bio saya ada nomor WA disitu tinggal chat DM ya nanti bisa konsultasi di WA Oke dan ini sudah pemasangan oke dan ini hampir selesai dan sudah saya kuatkan untuk bautnya dan masih tinggal pemasangan roll nilonnya di bagian tembok atas dan ini untuk hasilnya ya oke sangat mantap ini masih belum ada roll atasnya ya cuman pengetesan saja ini saya cek dulu hasilnya sangat mantap oke dan sudah saya pasang roll nilonnya laker atasnya dan ini hasilnya tapi saya belum pemasangan GRC nya tapi saya tes dulu untuk hasilnya oke ini untuk pembukaan pintu yang aktif oke teman-teman disini sudah pemasangan GRC hampir finish tinggal sedikit lagi sudah selesai ya teman-teman dan untuk ripping bautnya sendiri itu saya memakai baut drilling yang pendek yang ukuran satu setengah ya untuk mengaitkan GRC nya ke tempat besinya ya untuk pengemborannya saya memakai drilling warna putih supaya kelihatan menarik oke dan ini sudah selesai saya cek dan saya lihat dulu hasilnya disimak baik-baik gimana hasilnya kita tengok oke sangat lancar sekali dan tidak ada kendala sedikitpun pemasangan sangat lancar enak dan tak ada kendala dan inilah hasilnya teman-teman oke ini sudutnya kita tes dan kita kasih slot dan kita kunci oke dan ini hasilnya teman-teman sangat bagus dan praktis tidak makan tempat ya teman-teman dan sangat praktis dan modern dan ini pintu besarnya untuk buka tutup jika tidak mau dibuka sleddingnya bisa tinggal kita buka yang betul meternya dan ini untuk rodanya masih belum mantelok ya masih pernya masih bisa menahan dan ini tuh engselnya saya memakai engsel handerson saya memakai baut biar mempermudah untuk bongkar pasangnya dan GRC nya ini sudah saya memilih depan belakang dan ini rumah lolernya rumah nilonnya kelakar nilon ini jaraknya sisi kisaran kurang lebih 3 mm dan untuk kelancarannya sendiri sangat lancar oke dan ini ya cara membuat hamil sledding semoga bermanfaat bagi teman-teman oke sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati �ang